Saya mengira yalau Bu Yahya ini. Bu Yahya, oke. Sekarang Bu Yahya yang disenggol. Kenapa? Ini benar-benar paham akan bahayanya musik. Dia kira Bu Yahya ini paham ya. Dengan musik, dengan bahayanya musik. Tapi saya malah meragukan bahwa... Oh, diragukan guys, diragukan. Oblew itu paham bahayanya musik. Jadi, pemahaman tentang musik oleh Bu Yahya ini diragukan. Kenapa seperti itu? Kenapa kok diragukan? Saya nontonnya geli. Geli? Oke, segeli apa? Dan kenapa? Setelah saya menyimak, ada pernyataan dari Bu Yahya. Pernyataan dari Bu Yahya. Bahwa memesankan kepada Fa'ang Wali. Memesankan kepada Fa'ang Wali untuk... Bukan untuk berhenti main musik, tak? Bukan berhenti main musik. Apa pesannya, mas? Tapi malah disuruh melanjutkan. Disuruh melanjutkan. Disuruh melanjutkan untuk bermusik seperti itu, ya? Disuruh melanjutkan untuk menciptakan lagu. Untuk menciptakan lagu, oke? Tentang perdamaian. Tentang perdamaian. Terus salahnya di mana? Dan kenapa kok? Kenapa kok dengan ini, Bu Yahya, engkau ragukan pemahamannya? Padahal menurut kami ya, menurut para santri, Bu Yahya, Gusbaha, itu pemahamannya luar biasa. Ilmunya juga tinggi, teman-teman. Tapi kenapa oleh orang yang baru masuk salafi ini diragukan pemahamannya? Kenapa? Apakah mungkin karena sudah terlanjur mengharamkan musik, jadi harus benar-benar dibela? Musik ini harus haram. Padahal ya, padahal yang dimaksud haramnya itu ada spesifikasinya. Tidak semuanya seperti itu, ya? Tidak semuanya. Tapi kalau saya yang ngomong nanti salah. Jadi saya berhujah kepada Bu Yahya, selaku yang dikomentari oleh orang ini. Oke, kita lihat bagaimana sih ternyata atau kenyataannya, bagaimana fakta yang diungkapkan oleh Bu Yahya, sehingga kok diragukan pemahamannya. Coba kita lihat dulu ya. Maksudnya kita ingin pemusik itu di saat membuat satu lagu, ada yang dibidik. Oh, maksudnya Bu Yahya, kalau ada pemusik yang membuat lagu, itu ada targetnya. Ada yang dibidik seperti itu. Bicara politik oke, menjadikan politik sehat. Oke, kalau mungkin lagunya, nyanyiannya ini tentang politik, maka harus ada pemahaman agar politik ini politik yang baik, ya? Saya pikir ada yang membuat lagu judulnya begini. Hmm, mungkin ini yang dimaksud. Yang dimaksud untuk berpesan membuat lagu. Coba menikbarangkali pemusik. Judul lagu akan jadi tren di tahun ini. Di tahun ini. Kalau kita lihat, di sini di-upload pada bulan Maret, ya. Pada bulan Maret. Dan tahun ini, pada bulan Maret, itu adalah bulan di mana masih hangat-hangatnya pemilu, ya. Masih hangat-hangatnya pemilu. Pilihan presiden kemarin. Oh, jadi ini ada targetnya kalau Bu Yahya. Tapi kalau kita tidak mengetahui alasannya, kalau kita taunya dari orang yang tadi itu, maka kita juga akan ikut-ikutan mengkritik Bu Yahya. Jadi sebelum kalian membela seseorang, lihatlah dulu kenyataannya seperti apa, ya. Jangan sampai kalian ini sudah terlanjur fanatik dengan orang yang baru masuk sunnah A. Kok sunnah sih? Orang yang baru mengikuti ajaran salafi tadi, kalian lihatnya dari pendapat dia, akhirnya menilai semua yang dikomentari berarti sesuai dengan apa yang dia katakan. Padahal kalau kita mau lihat kenyataannya, tidak seperti itu. Coba lanjut dulu. Bahasanya apa? Sanjung calon pilihanmu, jangan caci calon pilihan orang lain. Oh, ini bagus ya. Maknanya mendalam. Maknanya mendalam. Dalam banget, ya. Untuk apa sih? Untuk agar orang-orang ketika mungkin berbeda pilihan dalam politik, mereka tetap damai, ya. Menyanjung pilihannya tanpa harus menjatuhkan pilihannya orang lain. Buatlah lagu yang indah. Buatlah lagu yang indah. Penuh makna, ya. Supaya dalam berpolitik ini sehat. Sebenarnya bagus ya tujuannya Bu Yahya. Ini bagus ya. Jadi, biarpun beda pilihan, bisa minum teh bersama. Oh, meskipun beda pilihan dan selepas pilihan itu terjadi, proses pemilihan itu terjadi, kita tetap bisa ngeteh bersama. Tetap damai gitu loh. Tetap damai. Dan ini bagus, teman-teman. Ini bagus. Jadi, maksud Bu Yahya di sini adalah ketika musik ini bisa mempersatukan masyarakat, ya, dalam artian positif, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, kita coba gali dulu. Apa sih hukum musik yang dipelajari oleh Bu Yahya? Ini benar satu riwayat dari Riyad Soheh yang berbunyi. Ini kan satu riwayat bahwa Nabi menyebutkan suatu ketika akan ada pada kaumku. Pada kaumnya Nabi Muhammad. Itu sekolah-olah orang. Pada umatku sekolah-olah orang yang mereka itu menghalalkan. Menghalalkan. Semua yang haram tiba-tiba dihalalkan sama di. Sesuatu yang haram dihalalkan oleh sekelompok orang itu. Ya, jelek apa-apa baik? Jelek kan? Jelek. Sudah jelas haram, kenapa berani menghalalkan? Ya, kalau sudah jelas-jelas haram, ya, jangan dihalalkan. Al-Hirro. Hirro itu adalah zina. Zina. Ya. Zina. Haram, jangan dihalalkan. Berzina. Ya. Al-Harir adalah suplah. Sutra. Kain sutra. Wal-Khamrah jelas Khomrah. Khomrah. Wal-Ma'azif ini perlu penjelasan. Apa itu Ma'azif? Apa itu Ma'azif? Kan ya? Ya. Coba kita sekarang bicara sederhana dulu. Wawasannya. Pengharoman zina sudah tahu semuanya. Jelas ya? Ya. Gak usah banyak tanya. Jelas. Makanya ini jelas. Pengharoman zina jelas. Pengharoman sutra, itu pun ternyata ada rinciannya. Hanya bagi kaum pria. Kalau pria tidak boleh memakai sutra. Ini harus diperjelas ya teman-teman. Harus dipahamkan. Menurut biayahnya seperti itu. Ada rinciannya. Ya. Berarti gak bisa diterang mentah-mentah itu riwayat kan? Betul. Ya kan? Tidak semuanya haram ternyata. Ternyata wanita boleh pakai. Wanita boleh pakai sutra. Kalau laki-laki tidak boleh. Padahal wanita min umat Nabi Muhammad kan? Kemudian khumer jelas. Khumer jelas. Khumer wamesu. Ya kan? Ya. Larangnya. Cuman ma'azif yang terakhirnya. Apa arti ma'azif? Apa arti ma'azif? Apakah orang-orang seperti yang di awal tadi bisa menjelaskan apa itu ma'azif? Ayo. Di saat orang mengatakan ma'azif, alat yang melalaikan. Ya. Sekarang. Apakah ada sebelumnya larangan tentang ma'azif? Belum pernah ada sebelumnya. Kenapa ini kok? Berita ini ada di sini. Kenapa Bu ya? Nabi itu cerdas dan dari wahyu. Ya. Ini ma'azif itu biasanya memang mengiringi sebelumnya tadi. Mengiringi sebelumnya tadi. Makanya di sebelum sini. Jadi ini bukan-bukan ini yang ditujuk. Ya. Ma'azif itu biasanya orang mabuk, berzina, ada ma'azif? Ada musiknya. Mungkin seperti itu. Jadi musik ini bukan hanya musiknya saja. Tetapi ada orang mabuk, ada orang zina. Di situ biasanya ada musiknya. Seperti itu. Ada musiknya. Jadi pengharamannya bukan dari zatnya ini dulu. Berarti bukan musiknya saja. Bukan musiknya tok ya. Tapi harus ada yang membersamainya. Contohnya ya minum homer dan juga berzina. Seperti itu mungkin. Kan begitu ya? Coba jelaskan. Karena belum ada pengharaman sebelumnya. Ya. Oke. Yang bilang ya jelas. Belum ada pengharaman sebelumnya. Belum ada pengharaman. Khusus untuk musiknya. Tetapi kalau dibarengi dengan zina, dibarengi dengan minum homer, itu pasti haram. Makanya ma'azif itu ada di sini karena apa? Umumnya yang pertama zina sama ma'abuk itu adalah di tempat yang di situ ada apanya? Ada musiknya bu ya. Yuk. Makanya. Sehingga nanti akan menjadi khusus yang betul-betul alat musik diharamkan adalah yang menggiring orang. Menggiring ke minum homer dan juga zina. Atau mengiring orang untuk itu. Jadi gambarannya itu dulu. Supaya kita nggak buru-buru. Tapi. Jangan buru-buru ya. Jangan seperti orang yang baru masuk salaf tadi. Bukan berarti setelah ini kita langsung main musik semuanya. Ada yang nggak bakat, nggak cua juga. Yang suaranya jelek, nggak usah nyanyi. Gitu mungkin maksudnya. Saya nggak senang musik misalnya. Atau saya senang musik. Mas kan dari itu. Kita bicara. Kemudian untuk para ulama mengharumkan-mengharumkan. Memang pengharuman ini harus karena yang ditemui waktu itu. Yang bisa bermain musik biasanya memang orang ya. Yang minum homer dan yang berhormak siat seperti itu. Mengiringi ini. Jadi sehingga seolah-olah pakai penjelasan. Jangan. Jangan. Tapi ternyata ada sebuah musik yang muncul di sebuah kampung. Untuk membangunin sahur kentongan. Nah itu juga musik teman-teman. Tapi kan bagus ya tujuannya. Kentongan, membangunkan orang sahur. Kalau itu haram nggak? Kan tidak ada homer, tidak ada zina, tidak ada maksiat. Apakah untuk membangunkan orang sahur juga termasuk musik yang haram? Tanya saja sama Bang Heri. Itu kan juga musik. Bagaimana kita akan mengharamkannya? Dikembangkan lagi menjadi lebih indah dan sebagainya. Ini adalah gambaran. Dikembangkan menjadi lebih indah mungkin salah satunya adalah musik-musik solawat ya. Kita tahu bagaimana rentetan hukum. Kemudian ma'azik itu sendiri artinya apa? Artinya apa? Mungkin bisa ditanyakan kepada orang-orang seperti Bang Heri tadi. Ini kan ma'azik. Kalau saya boleh ma'azik itu alat yang melalaikan. Alat yang melalaikan. Alat loh ya. Alat yang melalaikan. Alat yang melalaikan. Sekarang pertanyaannya. Setelah yang tadi kita kirim dari hadis tadi sudah jelas. Apakah semua alat yang melalaikan? Apakah semua yang melalaikan diharamkan? Apakah semua yang melalaikan itu diharamkan? Ada yang tahu? Ternyata menyebutkan ada pengecualian di sini. Ada jenis yang melalaikan tapi tidak haram loh. Loh. Ada jenis yang melalaikan tapi tidak haram. Apa itu Bu ya? Kok ada lagi? Bikin lalai tapi tidak haram. Ya. Mudah ba'adul rojuli imratahu. Ya. Berpeseran dengan istrinya. Itu melalaikan ya. Tapi tidak haram. Masa iya bermesraan sama istri haram? Ayo. Oke. Catat. Catat. Masa haram? Menjadi haram kalau meninggalkan sholat subuh. Nah. Kalau itu haram. Gara-gara masalahan dengan istrinya kan begitu ya? Ya. Itu derbule hal latihan main kuda. Tuh. Yang sering latihan kuda. Itu juga melalaikan loh. Melalaikan. Karena harus fokus sama kudanya. Wih. Tidak bisa ingat apa-apa. Ini konsen. Iya. Konsentrasi penuh. Fokus. Tinggal menikmatinya. Betul ya? Wurrimah ya. Main panah. Tuh. Main panah. Pernah kalian lihat orang main panah? Orang yang tadi main panah. Kusibahak renang. Renang. Tenggelam nanti. Benar. Ya benar. Kalau renang sampai tidak fokus, tenggelam. Is dead. Dan dikatakan dalam Al-Quran bahasanya dunia ini adalah Malah itu dunia lahwun walaybun. Dunia itu juga lahwun. Tapi tidak semuanya haram. Tidak semuanya haram. Iya. Maka pengharaman terhadap lahwun itu adalah pengharaman kepada segala yang melalaikan adalah jika yang melalaikan itu menjadi sebab kita lalai dengan kewajiban. Yang melalaikan kepada kewajiban. Itu yang haram. Jadi seperti itu ya penjelasan dari Bu Yayah ya. Penjelasan dari orang yang berilmu tapi yang diragukan pemahamannya tadi oleh Heri Pras CS. Ya mau gimana ya. Terkadang memang orang yang masih baru masuk gerombolan salaf itu memang dikit-dikit yang pernah dilakukannya itu salah. Dan selalu menyerang orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Bukannya fokus untuk memperbaiki akhlak orang-orang yang masih liar. Malah fokusnya menyalahkan perilaku sesama muslimnya. Padahal masih banyak loh. Masih banyak orang-orang non-muslim yang harusnya kita kasih tahu agar bisa masuk Islam. Kita beri contoh akhlaknya Rasulullah biar mereka tertarik dengan Islam. Seharusnya fokusnya seperti itu sih. Tapi gak tahu kenapa malah fokusnya menyerang temannya sendiri ya. Meragukan keilmuannya lah. Meragukan pemahamannya seorang buya lah. Ya Allah.